Ya pemirsa pimpin rapat paripurna terakhir, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019 hingga 2024 yang berkomitmen sejak awal hingga akhir masa jabatan menjaga maruah DPRD Provinsi Jambi. Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019 hingga 2024, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota Dewan. Hal ini disampaikan Edi Purwanto saat memimpin rapat paripurna terakhir pada minggu 1 September 2024. Edi Purwanto juga mengapresiasi kinerja dari seluruh anggota Dewan yang berhasil menjaga maruah atau nama baik lembaga hingga akhir masa jabatan. Tidak hanya itu, permohonan maaf juga disampaikan kepada seluruh lembaga pemerintah Provinsi Jambi apabila selama menjabat terlalu keras, karena hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jambi. Dan ini adalah agenda rapat paripurna terakhir kita, sudah-sudah kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Tentu kami juga, saya, Pak Ico, Pak Binto, Pak Kurhan, kita sama, kita maaf juga sebesarnya kepada teman-teman anggota Dewan. Terasa lima tahun, kami juga tidak sempurna. Mungkin ada penyiasi inginan teman-teman yang tidak bisa ter-cover, dan kadang-kadang kita maaf, kaitkan ke-CVT juga, terus kejah-kejaran nama kami. Kemudian Mourna, kami juga sering keras tanda kutip kepada teman-teman. Dan Alhamdulillah, sampai hari ini kita berhasil menjaga nama baik lembaga yang kita cintai ini. Lebih lanjut untuk diketahui, masa jabatan Dewan periode 2019 hingga 2024 akan habis pada 9 September, seiring dengan akan dilantiknya anggota Dewan terpilih periode tahun 2024 hingga 2029. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.